Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya, Raji Haragi di channel saya. Kali ini saya akan sharing tentang... Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya, Raji Haragi di channel saya. Dan pada detik ini saya masih berada di Paris, di kampung Inggris. Saya sudah mengambil dua program, oh tiga sih. Pertama program pronunciation, kurang lebih seperti itu pengucapannya. Kemudian basic program, ini basic program satu, basic program satu. Nah, kemudian ada basic program dua. Barusan saya mendaftar basic program dua, dua hari yang lalu. Nah, kalau basic program satu, saya sudah mendaftar semenjak... semenjak dua minggu yang lalu. Pertepatan dengan saya pertama kali ngekos di sini. Hah, gue anak gosan. Gosan sekarang. Ya lah kawan-kawan semuanya. Hari-hari di sini saya tuh, pertama panas. Yang kedua menyenangkan karena mendapatkan ilmu banyak. Yang ketiga dapat teman banyak. Yang keempat, ini. Yang entah kenapa terus terjadi adalah, kenapa saya sering pusing dan sering merasa capek. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Ya, kondisi ben saya biasa saja. Makan, kadang dua kali, kadang tiga kali, kadang sehari. Panas ya, bergeringat terus. Mandi dua kali sehari, ya. Mungkin olahraga nggak. Karena khususnya kan jam setengah 6 pagi. Jadi, setelah salat subuh, itu mungkin bisa ngaji dulu sebentar. Atau bahkan langsung mandi. Untuk persiapannya. Terus lagi, kalau sore juga masuk. Nah, masuk kelas itu dari setengah 6 sampai setengah 9. Terus ada kesempatan untuk makan sebentar. Baru jam 10 masuk. Setengah 10 masuk. Terus nanti jam 4 sore baru masuk lagi. Nah, ini kegiatan saya ya itu-itu saja. Sisanya mungkin kerja tugas bareng teman-teman. Teman-teman suatu kelas. Kemudian di kamar bekerjaakan soal-soal. Jadi, sampai saya itu beli tepak khusus ini. Bukan tepak ya. Tas kecil khusus. Yang isinya itu soal-soal latihan. Jadi, saya sering dikasih soal. Setiap soal, pertanyaannya bisa sebanyak ini. Kemudian, nggak kelihatannya. Pertanyaannya bisa sebanyak ini. Kadang dikasih dua lembar. Tapi, kebanyakan juga buahnya. Ya, memang multiple choice. Tapi, kalau teman-teman ngerasain ngejainya. Tergantung sih. Kalau, kalau pinter grammar sih, nggak masalah. Kalau, kayak saya ini, grammar-nya baru merabar-rabar lagi. Kan dulu pernah belajar grammar di sekolah. Tapi, sudah lupa karena tidak dipraktekan. Karena setiap hari ngomongnya, Di sini kan, selama kuliah kan pakai bahasa Indonesia. Bahkan, diskusi-diskusi pakai bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa ilmiah. Nah, sekarang mulai merabar lagi. Terlebih, tujuan saya kemarin kan untuk belajar IELTS. Agar nantinya, kemampuan bahasa saya yang secara akademik itu nanti, Terlebih, bahasa Inggris itu secara akademik semakin meningkat. Dan kemarin, saya yang mencoba mengadu nasib, Mengikuti placement test di sekolah atau lembaga, Untuk bisa ikut kelas IELTS-nya lembaga itu. Nah, ternyata nggak bisa. Reading saya memang bagus. Tapi, speaking dan writing itu kurang bagus. Jadi, saya kena tahu. Saya harus meningkatkan speaking saya, Writing saya, dan vocab. Dan juga ada saran dari senior saya, Yang sudah pernah di kamung Inggris. Untuk beberapa waktu yang lama. Kemudian, beliau juga itu over di LPDP. Keren. Universitas tujuannya Australia. Saya diberi saran untuk belajar speaking dengan terapi, Writing juga dengan terapi. Bahkan, dengan privat. Itu nanti saya coba cari guru privatnya. Soalnya, sudah direkomendasikan sama senior saya. Ini Mas Rahmat namanya. Terima kasih Mas Rahmat. Kemudian, bagi kawan-kawan yang ingin ke kampung Inggris, Saya sarankan untuk mengatur strategi dulu. Maksudnya, bukan mengatur strategi kayak mau perang, tidak. Tapi, atur ritmo. Atur ritmo belajar kalau ada di sini. Tapi, maksudnya, atur alur studinya nanti. Kita lihat dulu kemampuan kita itu, apa yang kurang. Kalau misalkan belum tahu, Coba lah iseng-iseng ngomong bahasa Inggris sama temen. Kalau misalkan masih gaguh dan kita gak tahu vocab-nya, Sudah dipastikan speaking-nya kurang. Kemudian, kita coba nulis pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan secara struktur kata, Kemudian secara bahasa juga masih kurang dipahami. Atau bulet bahasanya. Nah, itu silahkan kita perbaiki di writing. Perbaiki writing berarti mau tidak mau perbaiki grammar. Grammar ini, ah. Terus dari dasar dulu. Kemudian, Ya, paling tidak sebetulnya listening. Coba kita, Coba iseng-iseng kita dengarkan percakapan bahasa Inggris. Atau, Kalau saran dari Mas Rahmat itu, Vlognya orang luar negeri. Ada beberapa channel Youtube yang bisa kita gunakan. Sebagai, Ya, referensi untuk listening. Kita dengarkan. Kalau misalkan kita masih belum paham, Ya, berarti kita perlu meningkatkan listening kita. Reading juga pun seperti itu. Kita coba-coba, Sering-seringlah baca Alhamdulillah baca bahasa Inggris. Atau, Kalau misalkan kita ingin lihat Reading kita sudah bagus atau tidak, Ya, Coba dibaca Nasional Geographic, Misalkan sarannya Mas Rahmat. Atau, Kalau dari tutor saya di Lembaga Kursus saya itu, Coba baca The Jakarta Post, Kemudian The Guardian, Terus, Apalagi New York Times, Al Jazeera, Yang bahasa Inggris, Bukan bahasa Arab. Apalagi tidak seperti itu. Kalau misalkan belum paham, Belum bisa menemukan Mana inti dari Dari omongan, Inti dari tulisan itu, Ya, Mungkin kita perlu memperbaikinya. Dengan belajar dari awal. Seperti itu. Dan itu saya rasakan, Saya sadari sendiri. Itu saran saya buat kawan-kawan yang mau belajar ke kampung Inggris. Soalnya lembaga di sini itu buahnya. Banyak-banyak. Dan banyak juga orang yang belajar di sini selama satu tahun, Tapi belum menemukan Apa yang didapatkan, Apa yang dibutuhkan dia. Karena dia sendiri belum menentukan apa yang menjadi kebutuhan dia. Saya juga gak mau sia-sia ke sini, Abisin duit. Sudah kalau saya sih membandingkan biaya hidup di sini dengan biaya hidup di Malang. Lebih enak di Malang karena tinggal di rumah sih. Cuma kalau di Malang banyak warung yang cukup dengan 10.000 rupiah itu. Yang di sini ada 5.000 rupiah itu bisa makan. Tapi kalau menurut penghitungan saya dan penglihatan saya, Ada 5.000 rupiah bisa makan. Itu untuk porsi yang memang sepantasnya seperti itu. Misalkan nasi. Nasi pecel. Lauknya tempe. Tempenya kecil. Tep, tep, tep. Jelas 5.000 rupiah bro. Tapi ya standar sih. Oh banyak juga yang mahal. Tapi ya paling gak dijalannya. Yang penting bisa makan itu udah bersyukur banget. Tapi aduh. Capek banget ya. Gak tau ini kenapa ini. Capek banget. Gak tau, capek banget. Ini jelas. Itulah kawan-kawan. Kalau pengen belajar di kampung Inggrisnya. Sharing aja ini. Semoga bisa memberikan manfaatlah informasi yang saya berikan ke kawan-kawan semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga gak lupa. Atau silahkan berikan komentar di bawah. Untuk tentunya perkembangan yang lebih baik lagi. Terima kasih kawan-kawan. Tetap semangat. Selamat belajar. Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax